Penyanyi Ines Fauzi bersiap meluncurkan single perdananya berjudul Buatku Tenang. Single beraliran pop kreatif itu diciptakan dan diaransemen oleh Pijar, mengisahkan tentang seseorang yang mendambakan kekasihnya tetapi cintanya tak pernah terwujud. Melalui single ini, Ines Fauzi ingin mewujudkan kerinduan terhadap seni tarik suara karena sudah cukup lama vakum. Hal ini disampaikan Ines saat ditemui dalam proses pengarapan video musik lagu Buatku Tenang di studio Ines Pro Kasi Ciputat, Jakarta Selatan Rabu Sore. Produksi video musik Buatku Tenang mengusung tema elegan dan keginian lantara menyesuaikan dengan lirik lagunya. Bagi Ines, dunia musik bukanlah hal yang asing dan sebelumnya dia pernah belajar bernyanyi dengan guru vokal Berta Voice dan mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol sesi pertama. Aku karena pembangunan dia berbus, karena saya baca liriknya ketiga, karena ya mungkin ada segitu pengalaman dulu ya, makanya jadi saya tertarik dengan lagu. Nah ini yang sebagai, bisa dibilang, perdana ya, rilis lagu sendiri gitu. Nah Ines ini berani mengusulkan bikin lagu sendiri, sedangkan banyak penyanyi-penyanyi yang muda-uda tuh untuk baru mau single pertama dia cover dulu, apa pertimbangan kayaknya seperti itu? Pertimbangan saya, kalau saya bikin lagu pertama ini, sebenarnya dari cover, dari cover saya pertama awal, mencoba, dan kemudian akhirnya saya bikin single ini karena kesatu pengalaman, kedua, karena memang saya ingin melatih vokal saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.